Al-Fatihah 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 mereka tidak mendapati ada rasa sempit di dalam jiwa-jiwa mereka disebabkan disebabkan oleh keputusanmu ma disini boleh jadi ma ma usulah eh kembali ke ma atau boleh jadi ma disini ma mas teriyah ya itu disebabkan oleh keputusanmu wa yusallimu taslimah dan syarat ketiga mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan ini tiga syarat sahnya iman kata imam ibn al-qayim di dalam i'lamun muwatiin kalau tidak seperti ini berarti imannya mengalami kerusakan tapi bukan langsung dikatakan orangnya kafir berhukum dengan selain Allah langsung kafir tapi ada beberapa perincian tetapi memang apa ini minimanya orangnya zolim dan fasik cuma kita tidak seperti yang dituduhkan karena hari ini atau kemarin ya disurati sama orang yang bermudah-mudah mengkafirkan dia menukilkan ucapan sebagian masyayih yang dan ini bukan pertama kali sudah sudah sering sebagian orang mengkritik kita dapati orang-orang yang mensyarah kitabnya Syahmwamad bin Abdul Hab An-Najeti mereka justru lebih memusatkan perhatian menumpukan perhatian pada syirik terhadap kubur tapi mereka tidak memperhatikan atau kurang-kurang lupa terhadap syirik yang terkait dengan kusur dengan istana yaitu apa kita menetik beratkan kepada syirik dalam peribadatan yang mana orang-orang banyak berbuat syirik terhadap kubur tapi kata orang-orang hawaqir jadi itu ucapan istana muslim sejak dulu menuju seperti itu yaitu alusunah tidak memperhatikan kesyirikan terhadap kusur yaitu istana-istana yang membuat justru-justru undang-undang bukan tidak perhatikan semuanya sudah disyarah dengan baik cuma kami tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang seperti gaya kalian wahai orang-orang yang mengikuti gaya ikhwanul muslimin kitabnya sama kitabnya Imam Najdi tetapi mereka ingin memasukkan fikrah pemikiran takfir ke dalamnya padahal penjelasannya rinci bukan bukan kita menyepelekan masalah syirik-syirik yang terkait dengan undang-undang ada penjelasan secara rinci dan ini bukan ilmu yang baru telah diriwayakan dengan sanat yang soe oleh Imam Ibnu Ibnu Jara At-Tobari bahwasannya Ibn Abbas sudah mengatakan yaitu kufrunduna kufrund tapi orang ikhwanul muslimi dan orang-orang yang mudah mengkafirkan memang mereka ingin menggulingkan pemerintah dengan alasan apa yang tanya kafir berhukum dengan selanjutnya Allah padahal ada perinciannya maka telah dijelaskan disini iman rusak tapi bukan berarti iman rusak berarti orangnya langsung kafir karena perusakan sendiri bertingkat-tingkat penggunaan hadis do'if boleh menjadikan ajaran sesat oh itu memang sering kalau hadis do'if dia itu tidak ada penguat itu rata-rata memang bukan dari taufik Allah sehingga yang memang jadi aneh-aneh isi hadis do'if itu kalau do'if yang berat berarti dia mardu tertolak walaupun mungkin ada yang sampai mau luar yang tidak sampai mau untuk tergantung levelnya soheh hasan hasan lihoirih gitu-gitu yang mungkin untuk dikuatkan seperti yang dijelaskan oleh imam syafi dalam arli salaf hatis yang do'if boleh dikuatkan dengan ijma atau dikuatkan dengan apa itu fatwa sahabi yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain lihat ada penguatan tidak kalau ada penguatan berarti termasuk hasan lihoirih termasuk hasan juga berarti ya kalau tidak maka rata-rata memang menimbulkan keanehan kalau itu baik niscaya ajaran itu diabadikan oleh Allah Ta'ala itu bagi yang tidak mau meneliti yang meneliti yang meneliti ya bertakwa semampunya berijetihat semampunya kalau kita punya kemampuan karena sudah belajar mustalah dari awal sampai akhir Alhamdulillah sudah boleh menilai dengan kedalamannya melihat penyakit-penyakit hadis itu hasilnya insya Allah akan lebih kuat lebih tajam lebih kukuh dan seterusnya yang tidak mampu paling tidak dia menerima berita sikof dari ulama terpercaya yang sudah meneliti hadis yang terbukti tidak bermudah-mudah tapi juga tidak terlalu apa istilahnya itu ekstrim karena ada beberapa yang ekstrim hadis yang khasan lihoirih itu lah seperti siapa itu Amr bin Abdul Murn'in tak ada hadis khasan lihoirih langsung ditolak walaupun ada penuat ini tak betul oh jelas syadid sangat siasih memang sangatnya lain makanya dipondok jelas kami diajari dan memperhatikan masalah rawi-rawi mengenal para rawi dan seterusnya sehingga tidak senang ditipu orang kalau tak kenal ya memang bingung kita kalau sekedar kalau sekedar majuhul majuhul hal misalkan seperti ibu dari siapa ibu dari Abdul Hasan Al Basri Hasan bin Agil Hasan Al Basri ibunya namanya Khairah beliau majuhulah ini boleh untuk penuat tapi kalau yang sampai matruk seperti Amr bin Shimmer misalkan itu tak boleh dipakai jadi lihat keadaannya kalau tidak dikenali kalau tidak dikenali dalam artian majuhul hal punya murid dua atau lebih ini boleh untuk menguatkan kalau betul-betul hanya satu saja rata-rata ulama tidak menguatkan dia karena bagaimana di zaman itu yang orang mencari hadis sejauh-jauhnya tahu-tahu murid hanya satu menunjukkan memang dia tidak terpercaya sama sekali kita lanjutkan pembahasannya Allah berfirman kepada nabinya yaitu tegakkan hukum diantara mereka hukum yaitu berikan keputusan diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan ini makhlukannya terhapus bima anzalahullah yaitu nabi saja walaupun akalnya sempurna disuruh menghakimi itu dengan wahyu mungkin secara nas atau mungkin secara istimbad dengan taufik Allah dan seterusnya bagaimana dengan yang bukan nabi lebih layak lagi untuk segalanya hukumnya itu mengikuti wahyu barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir ayat ini turun berkait dengan orang-orang Yahudi tapi hukumnya bersifat umum cuma kafir disini bukan kafir murtad tapi kufr kata Ibn Abbas kata Atok dan yang lainnya barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itu adalah orang yang zalim ini juga sama kezoliman tetapi tidak sebesar zaliman akbar dijelaskan oleh Ibn Hazm Rahim Allah ayat yang kedua ini turun terkait dengan orang masyarakat yang terakhir ini terkait dengan umat ini tetapi hukumnya bersifat umum berlaku untuk kita semua cuma memang bertingkat tingkat levelnya ayat-ayat ini dan apa saja yang datang semakna dengannya semuanya semuanya menunjukkan tentang wajibnya berhukum kepada syariat Allah cuma yang sering dilalakkan oleh orang-orang pergerakan adalah mereka menyangka atau atau memang pura-pura tidak tahu syariat itu berhukum itu seakan-akan hanya terkait dengan hukum potong tangan hukum rajang hukum sebat hukum penjara mereka lupa bahwasannya sunnah nabi itu juga hukum apa hukum bukan bapak bernyanyi apa hukum gambar apa hukum ini hukum itu itu juga syariat Allah banyak mereka yang lupa tentang itu banyak membuat bid'ah bid'ah atau maksiat maksiat dan seterusnya mereka sendiri banyak melupakan tapi menuju alusuna lupa lupa masalah syirik yang itu sibuk hanya syirik masalah kubur kita tidak lupa tetapi semuanya diletakkan pada tempatnya dan semuanya menunjukkan bahwasannya tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah yaitu antara fa'il dengan ma'ul sama-sama yastarik fi'il semuanya berhukum tidak boleh berhukum kepada selain Allah kainan mankan siapapun dia sehebat apapun dia dengan sebab ini maka para ulamat mengkafirkan cengkishan yang dia dohernya masuk islam tapi pola islamnya adalah islamnya apa mengikuti akidah orang-orang syiah rafidot nah para fuka guncah berarti dia muslim atau kafir kata syirik kalau islam kalau dia muslim kenapa dia membuat undang-undang iliasuh menggabungkan antara hukum yang ada dalam taurat injil dan quran kalau memang dia muslim dia akan mencukupkan dengan al-quran kenapa mencari hukum yang yang sudah mansuh atau sudah dirubah-rubah dan sebagainya sementara Allah mengatakan apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah jelas taurat dan injil itu sebelum sebelum quran ketika quran sudah datang maka masa sebelumnya dikatakan masa jahiliyah syariat taurat dan injil sudah dimansuh atau bahkan memang apa dirubah-rubah oleh kaumnya sendiri tidak layak kemudian masih memakai hukum yang sudah dimansuh oleh Allah ta'ala dengan itu jahisan di kafirkan oleh para ulama si penulis rahimahullah menginginkan dengan tajud ini menjelaskan dasar yang agung ini menjelaskan 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 prinsip yang telah disepakati wabayyana rabbuna subhanahu fihadil ayat rabb kita subhanahu menerankan di dalam ayat ini anna ba'don nasyad da'il islam bahwasannya sebagian orang mengklaim dirinya itu muslim wabayyana iman mendakwakan dirinya itu beriman wahuwalay sakal zalik padahal dia tidak demikian ia masih mengikuti beriman pada ta'ud kal munafitin seperti para munafikun yang sengaja berhukum kepada selain hukum berhukum kepada selain hukum Allah tanpa ada udur dan apa ditanyakan kepada para ulama apa hukum para penguasa itu para ulama mengatakan kalian tidak tahu boleh jadi apalagi di zaman sekarang orang yang naik itu pasti langsung ditelepon ada hotling dengan yang di Washington atau langsung ditelepon oleh pihak frema shohri dan lain-lain mereka dikendalikan dari belakang maka mereka seringkali terpaksa jelas mereka fasik menggunakan selain hukum Allah tapi tidak boleh rasul di kafirkan karena mereka seringkali adalah terpaksa terpaksa dari sisi apa ya itu tadi kalau tidak demikian nanti digunuh nanti apa tapi kenapa tidak dikatakan diampuni dosanya tapi fasik ya siapa yuruh jadi kepala negara kan siapa yang mewajibkan kau jadi kepala negara sehingga jadi terikat oleh orang-orang kafir di balik dinding cuma kita tidak boleh bermudah-mudah mengkafirkan karena boleh jadi mereka ya itu tadi dipaksa oleh oleh negara-negara kufar untuk membuat hukum ini itu yang nampak merdeka saja yang nampak betul-betul merdeka yaitu Brunei saja tak mampu bertahan lama hukum LGBT harapnya orangnya dihukum mati tapi ditekan oleh orang kafir lama-lama melemah juga bukan berarti bebas dosa tetapi tidak boleh dikafirkan orangnya sesuai dengan kadar dosanya fasik mungkin atau walim tapi tidak bermudah-mudah dikatakan oh kafir karena dia rito dari mana Anda tahu dia rito di dalam hatinya rito dengan hukum itu maka jika ada peristiwa-peristiwa yang datang ada persengketaan perbalahan yang tiba orang munafik akan meminta agar berhukum itu kepada selain hukum Allah terutama orang-orang Almaniyah orang-orang apa itu sekuler Almaniyah memang kafir mereka kafir dengan sukarela memang mereka menghina hukum Islam ini kafir kalau sampai menghina hukum Islam atau mengatakan hukum yang lain itu setara dengan hukum Islam ini jelas kafirnya kalau tidak ada yang memaksa dia mengucapkan itu Allah mengatakan mereka ingin berhukum kepada Tauhud Tauhud adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah menurut definisi siapa Imam Malik ini ya akhirnya dan juga setiap orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan ini jelas sesuai dengan Tauhid ayat an'amdini itu dengan sengaja bukan dipaksa dan yang semacam itu bukan tidak sengaja yaitu ijtihat keliru tanpa disengaja misalkan wa'an hawa karena mengikuti hawa nafsu fahuwa Tauhud makanya dia adalah Tauhud dilahuna wa'allahu'alam